Intro 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 Halo Earth welcome back with me and Aldemoto and we are the Earth Intro 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 Oke guys jadi ini sebenernya review singkat semua motor yang ada di showroom di showroom kita nih dan sebagai undangan karena kita udah mulai open nih open showroom buat di review jadi buat kalian yang punya motor motor dan mungkin bisa dibawa kesini orang cerbon kayak mau pokoknya saya indonesia mau dari luar negeri bebas membawa motornya kesini kita review di showroom ini guys di showroom ini jadi kita mau mulai sharing bareng jadi daripada kita selalu yang menunjukin motor kita disini yuk kita ajakin semua semua kerabat motor buat dateng kesini kita review disini nanti ini setupnya mungkin kita ubah dikit ruangannya jadi ini sebelum dirubah dan udah ada jadwal nanti hari Rabu ada yang dateng motornya gokil banget pelek aja 80 juta nah itu finnya pokoknya langsung aja buat kalian yang punya motor motor kece yang mau kita review bareng kita ngobrol disini bareng langsung DM aja ke Instagram ada disini langsung kirimin motor motor kalian kalau udah approve nanti langsung kita atur schedule jadwal mungkin nanti review bareng sama Alvin ya karena kalau gue motor ada bego sebenernya gitu oke jadi mungkin kita langsung bikin contoh aja ini gue mau iseng-iseng review semua motornya disini mungkin ada yang kalian belum pernah dan kalau mau ada yang review jelasnya nanti mungkin kita obrolin langsung disini juga kita setup disini langsung komen aja dibawah kira-kira kalian mau di review yang mana motor disini dan yang pasti bakal banyak banget motor yang bakal kita review sih karena sebenernya udah ada antrian lumayan nih dan ya kayaknya sih bukan motor-motor biasa gitu jadi mungkin menjadi konten yang lebih menarik buat kalian oke jadi ini gue review satu-satu motornya dan kita udah setup sebenernya agak rapi lah ya bisa dibilang jadi yang klasik-klasik yang dua tak legend kita kita ratain dan ini belum semua motornya disini karena gak muat kayak B turbo belum masuk ninja-ninjaannya Alvin belum masuk terus ada Vespa Matic juga belum masuk jadi R1 belum masuk gila kalau dimasukin semua gak cukup mungkin itu grandis nanti kita keluarin kita ganti motornya kali ya ini maskot kita jangan dipindah-pindahin lagi udah bener-bener legend lah gitu oke gue bahas satu-satu ini ini sebenernya project pertama kita di vlog ya kalau di luar vlog sebenernya Alvin udah main-main lama motor nanti motornya ada disitu ini ada Vespa Exclusive Exclusive 2 yang udah full custom dibikin ala-ala Moon Eyes gitu deh gue ngerti juga untuk stacknya ini di tekuk gitu apa sih namanya? komennya dibawah deh eeet dah bang setangnya dibikin down rough mah karburator dibikin jadi ini sebenernya ala-ala cafe racer makannya di gaya-gaya ini sama joknya juga kayak cafe racer gitu terus ini udah disc break ya gitu deh custom, full custom deh pokoknya ini full custom warna kuning semua udah di restorasi dalaman mesin yang pake wrecking dan ini kencang banget sebenernya cuman kayaknya yang pernah dibawa gitu Alvin doang sih yang bawa cuman kayaknya udah males juga gitu emang pokoknya ini mungkin kalian kenal kita di motor mungkin dari ini 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 earthmotok lampunya project pertama Vespa yang nemu di gudang tadinya kacau banget sampai akhirnya dibawa pake BMW gue waktu itu ini storynya pokoknya panjang banget kalian boleh kepo-kepo ini si Vespa ini dan akhirnya jadi gini nih dan akhirnya jogrok lagi intinya ini motor seumur hidupnya gak pernah dipake harian kayaknya oke kesebelahnya ini ada Vespa Sprint Veloce ini full original gak pernah di repaint sama sekali ini ceritanya juga lumayan nih karena ini dari kakeknya Alvin dan semua gak ada yang gak ada yang pernah di restore sama sekali jadi yang udah karat-karat dibiarin malah ada yang diselasin beberapa nih warnanya telur asin juga lumayan jarangnya dan ini jadi tulisannya Sprint V Veloce katanya dan ini jalan juga motornya cuman udah gak pernah dipake lagi waktu itu pernah sih buat photo session dipake jalan-jalan dan ya udah dari jogrok dan ini pajaknya hidup pajaknya hidup ini sampe bulan sampe 24 berarti 3 tahun lagi platnya masih hidup pajaknya juga masih hidup jadi ini tadinya motor harian akhirnya disimpen gitu oke disebelahnya ada CB100 ini udah full restore dari kita jadi ini salah satu project Alvin jaman dulu banget 2013 kalo gak salah dia udah mainan motor sebelum itu juga udah mainan tapi diem-diem ini yang terbuka ini CB100 udah full restore semua baru Sprint meter aja masih nol belum pernah pake pake sekali doang waktu itu gue cobain dan kasian motornya jadi gak gue pake lagi sampe waktu itu mau dipake aja Sprint meternya dilepas dulu biar tetep menjaga ke standarannya mungkin nih PRnya tinggal ganti spion sama ini nih handle handle tuh apa tuas-tuas rem gini handle rem terus ya itu ada yang karat-karat dikit tinggal dipoles lagi udah kelamaan diem juga waktu itu di dalem ya maka sebelum di motor ditorain showroom sempet jogrok juga jadi ya kena ada kacau sih gitu tapi ini ada CB100 terus ke dua tak-dua takan pertama ini ada Satria Hiu jadi urutannya sebenernya Alvin tuh dua tak tadinya ini nih cuman ini yang terakhir-terakhir nih ya makanya kalo pada yang baru tau disangkanya Alvin main motornya baru gitu padahal gak sih udah ramah juga jadi bukan karena demam juga ya emang dia demen juga terus yang demam sebenernya gue jadi ikut-ikutan mainan motor gitu kalo dia sih emang demen jadi gue kalo suruh jelasin ya gue rada bego deh gue cuman dulu pernah main motornya lowrider doang tuh 2006 ya GSMP mainan lowrider jadi rada bego lah buat begini-beginian pokoknya ini ada Satria Hiu 120cc dua tak ketang kapotnya pake AHM mesinnya di oversize gitu deh kalo gak salah udah full restore juga rangka udah dicet bodi dicet baru stiker baru ban baru pake apa ini namanya FDR ya MP01 ya MP21 satu gitu lah terus dicet set semua mesin udah fresh semua dan ini nyala juga jok baru semua cat baru ini juga baru dipake run ngeluarin jadi masih fresh banget gitu oke terus ini ada juga Satria Lumba full restore juga ini sayangannya si Kenny si Alvin namanya Kenny karena ini stiker-stikernya ini edisi Kenny Roger kayaknya ini Robert kayaknya ini siapa sih hehehe kayaknya ini itulah gue beneran wego nih guys sempen ini buat pemuka aja nanti buat yang seriusnya mungkin antara Alvin aja deh pokoknya ini udah full restore cat baru semua baru 1mm baru remapot baru pelak baru cat semua piringan cakram pake PSM udah oversize udah oversize ini gak terlalu gede yang gede nih ini 125 kalau ini oversize kecil hampir gak oversize malah ini masih barangnya masih mulus banget jaga banget gitu oke dan ke motor-motor langka oke ini ada Novadas full original Repsol Edition ini sebenernya kayak anaknya ini gitu deh nanti si Alvin ini kurang tinggal kurang MC28 ya kalau gak salah ya ayo guys komporin beli MC28 tapi PRnya gini cari MC28 tuh surat yang surat susah banget dan Alvin karena didikan orang tuanya gak boleh beli kendaraan yang non surat jadi ini semua surat ada semua nih walaupun emang beberapa tempatnya dilepas gitu ya tapi bukan karena gak ada surat justru ada suratnya semua gitu jadi ada PRnya ya untuk beli si surat apa MC28 itu makanya belum ada gitu waktu itu udah lihat udah seneng banget surat masalah lagi jadi doain aja ada MC28 surat kalian bakal lihat MC28 disini gitu ini ada Novadasz full original ada di modif sama sekali ya udah tau lah ya Novadasz gimana kalau ini NSR SP kesayangannya Alvin juga nih semua full taiga katanya pokoknya rantai kenal pot no potnya sampai ke leher-lehernya ya gak ada silincernya doang kalau silincer doang tuh kayak begini nah ini yang silincer doang taiga ada juga nih ntar baginya aja kalau ini full sampai leher-leher terus bandnya FDR pokoknya ini modifan zaman dulu banget modifan zaman dulu banget jadi belum pernah dimodif lagi sampai ya begitu deh bloknya juga taiga ya kayaknya kalau katanya sih bloknya taiga terus kenapa katanya karena gue gak pernah ngecek dan gak ngerti juga gitu yang taiga yang mana yang mana taiga gue cuman tau tuh taiga tuh adanya ini step tutup tangki spark bar gue pernah liat bodi taiga gue pernah liat blok taiga gue pernah liat nah ini gue belum pernah bongkar-bongkar nih mesinnya jadi gak tau gue karena ini motor banyakan diem kalau dinyalain cuman cas aki jegreng langsung nyala lagi gitu jadi nanti gue pengen bongkar-bongkar nih motor gue penasaran juga sih dan ini Repsol Edition juga dan dia ada bodi yang untuk single seat nya juga dan ini yang lagi pake yang buat bonceng-bonceng gitu oke di sebelahnya nih ada yang baru beli juga yang SRR ini buat pelengkap aja ya pelengkap jadi tinggal kurang yang Astra sama MC28 sama yang kecil banget tuh katanya ada MC28 Mini ya gue juga rada-rada tak kesalah ngomongnya nih itu ada ini untuk modifan nya pelek nih pake CB150 cakram depan belakang terus malaputnya pake Creampy original special order karena buat NSRR terus sisanya full original sampe cat nya masih original makanya nih barat-barat juga dibiaring gitu oke terus disini per Yamahaan harusnya ada wrecking lagi sebelahnya lagi di bengkel RGR juga harusnya ada lagi disini cuma lagi di service juga ini Caltech full original sampe kayak ini nih favoritnya yoi udah kayak motor 3 roda gitu cuman katanya aslinya gitu ya jadi ini dan electric starternya duk cuman emang kayaknya udah lemah ya kelamaan diem jadi ini Caltech Edition original kita cuman clear ulang doang kemarin stiker masih origi semua terus pelek juga cuman di cat block semua di cat baru rangka cat baru simpen deh tapi ini full original juga jadi keren banget gitu ini Caltech Edition katanya langka ya single yang Marlboro ya kalau nggak salah yang merah putih itu juga langka katanya jadi asik deh gitu oke karena 2 toky udah beres gue simpen ngapot TG nya oke sip oke terus ke project custom project custom ini motor motor custom yang kita lakuin sendiri dan ini salah satu project custom nya si Alvin model cafe racer basic nya Tiger tahun 2000 pelek nya pake gesek ya block nya lebar banget gila gue suka banget ini dibangun itu tahun 2014 gitu 14 atau 13 jadi udah mungkin ya ada yang udah off season gitu jadi udah nggak musim kayak Master M nya udah off season terus kayak filter karbu ya off season showbacker kalau pelek ya long lasting lah ya jadi hmm sebenernya ini tadinya udah di chat warna abu hmm tahun baru ya dulu itu nardo grey baru baru keluar ini udah di chat nardo grey terus waktu itu entah kenapa tuh anak dibikin daft punk daft punk gitu deh apa kalau gue taunya patina patina tapi nggak di clear kalau ini di clear jadi diliatin semua craftsmanship nya gitu semua ketokannya ini halus banget non-dempool tapi udah halus ini kita kerjain sendiri semua cuman di last last gitu jadi custom sizes dan beres gitu oke dan ini ada project lucu-lucuannya Alvin si Honda Monkey harusnya di chat cuman sampai sekarang lupa sorry Vin emang belum kepikiran juga warna ya tadi mau diwarnain Jimny gitu cuman dipajangin sama sebelahnya ini jadi lucu gitu makanya kayaknya nggak usah di chat bagus begini beneran sumpah gabung gue ini ada Honda Monkey Custom basicnya mesinnya ini pake charisma yang udah di board up jadi kenceng banget dan ini krapot semua custom ini ketokan semua nih jadi nggak usah dimul-dumpul udah bagus gitu udah keliatan craftsmanshipnya bagus terus pelaknya ini ring 8 eh ring 10 tapi disc brake shockbreaker pake OMB gitu joknya juga custom stun custom gila ini sih lucu banget dan ini motor jalan ya kemarin cuman kelamaan diem biasa gitu ini gue penasaran iya apinya biasa biasa lah gitu oke terus ke sebelah lagi ini pada saat musim-musimnya jaman-jaman Minion kita dibikin juga nih basicnya dari Honda C70 kita gabungin sama sepeda Minion akhirnya jadi ini dia Minion Motorcycle alias Minion bermesin lah gitu tadinya kita mau bikin elektrik cuman kayaknya terlalu ribet cuman kalo ada yang mau kerja sama bisa banget bikin sepeda elektrik sama kita kalo ini dari Honda C70 yang kita pake shock depannya doang sisanya dari Minion semua kita custom lagi untuk si arm belakang kita custom lagi dudukan mesin untungnya mesinnya mesin gantung ya jadi enak banget bawahnya kosong semua dan ini udah kita tes jalan juga dan ini pake kopling gokil nih ini pake kopling jadi lucu banget deh kalo kayak gitu dan reviewnya juga udah banyak ya jadi mungkin gue gak sebutin lagi oke jadi mungkin seria topic gini buat kalian pokoknya jangan lupa buat yang mau motornya di review kayak tadi temen gak sama gue ngapain nanti karena biar lebih detail dan ngobrol sama kalian langsung buat ngobrolin semua nanti gue penonton setia karena gue pengen belajar banget motor karena gue ya little bit stupid lah di bagian motor gitu kalian boleh hujat gue habis-habisan gak apa-apa gue bego iya gue bego jadi mungkin langsung aja contact earthmotor fans buat kita rame-rame disini kita review motor kalian motor apapun welcome yang penting perlu cerita dan berspek nanti kita pilih juga jadi ada sedikit eh sortir lah gitu jadi gak yang motor bapak kalian kalian bawa sini tapi kalo motor bapak kalian ceritanya bagus dan motornya langka boleh banget gitu cuman bukan yang kayak motor harian langsung masuk gitu gak juga gitu jadi kita pilih juga yang perlu cerita atau yang full speknya juga pokoknya harus bisa sharing dan ada pengetuan baru dari motor tersebut gitu oke pokoknya jangan lupa cek tujuh sisa gabita linknya disini jangan lupa juga subscribe dan komen dan earth season 2 udah keluar langsung aja di cek guys oke jadi itu dia topik dulu thank you for watching and be the best on earth see you guys terima kasih Terima kasih telah menonton!